Lahirlah satu inovasi penyajian kopi. Ada V60, ada Vietnam Drink, ada kopi latte. Saya sudah tidak tahu. Lalu kedua DPRD. Dengan senang hati kami ucapkan selamat datang para hadiri. Pergi ke gunung pakai sepeda untuk menetik kopi Robusta. Dan perindah Kabupaten Kuningan beserta jajarannya. Sekretaris Binas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pelatihan Barista. Dari Rumah Kopi Institut Jawa Timur. Hadirat Allah SWT yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara pembukaan pelatihan barista. Ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan yang langka. Dan mungkin baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kuningan. yaitu pelatihan barista. Apa itu pelatihan barista? Nampaknya terlalu tidak populer ya. Nampaknya, kuna onsi, nyinci kopi, baik kudu dilatih gitu kan ya. Lahirlah satu inovasi penyajian kopi. Ada B60, ada Vietnam Grid, ada Kopi Latte. Saya sudah tidak tahu. Langung ketua DPRD sangat penuh ini. Dengan harapan tentunya para barista-barista yang sudah dilatih ini menjadi Om John melaksanakan dan Om Kris membuat satu kegiatan yang sangat dikepat. Kalau kita mengikuti olah 3 juta, 4 juta. Alhamdulillah gratis ini ya. Gratis. Bukanlah. Pelatihannya gratis, manfaatkan. Sehingga selama pelatihan ini, tolong para calon barista ini betul-betul dikegiatan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan keseriusan. Saya ingin TMGC ini sedikit kooperatif lah. Sedikit kooperatif, yang warga metik kopi saja sih tidak akan Gunung Ciremei runtuh. Ya. Betul ya? Kalau warga hanya metik kopi saja, dan digunakan untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat, Gunung Ciremei tidak akan runtuh. Justru kalau masyarakat, warga dikasih ruang untuk memberdayakan tanaman yang ada, sepanjang itu di zona konservasi, saya yakin kalau ada pembakaran atau apa, masyarakat pun tidak akan berpangku tangan. Betul ya? Betul. Dalamun dukung kehuruan, maksudnya mau lalu jauh, lalu deket. Betul. Lerasnya. Nah itu. Kepada pemerintahan daerah juga, ya, kebetulan di sini ada Pak Wabu, ada dari UKM, ya agar kegiatan-kegiatan semacam ini disupport terus. Ini adalah bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Sekarang ada salah satu bidang atau seksi ya di para wisata ini, ya, itu ekrap, ekonomi kreatif. Ini satu-satunya kepala desa yang bisa mewakili ke Ketua DPRD. Itu lah, ada waktu lah. Jadi, kita juga melihat bahwa hebat dan ingin ke sana, bukan hanya. Nah, jadi pemerintah desa, presiasi tinggi-tingginya, pada keke-keke hari ini. Dan juga para peserta barista yang mudah-mudahan di muliakan Allah SWT. Amin. Bapak, Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan para pemuda yang bisa dikiatannya, dan mudah-mudahan bisa dapatkan di mulai untuk manfaat dan bisa diaksanakan. Kita, Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, sahabat, dan insya Allah, kita semua tinggit, dan ingin kejadian. Bapak-bapak, dan juga berikan para pemuda. Siap. Ya, selamat. Nah, ini tajun. Aduh. Saya akan diutama nanti. Bapak-bapak. Kalau nyematin yang... Bener gak kamu? Bener gak? Bener gak kamu? Bener gak kamu? Bener gak? Bapak-bapak, Rosidi Bambang Ade. Kepadanya kami persilahkan. Pak Putra bisa diatur bantu tempat duduknya mungkin ya? Biar peserta... Kita lakukan untuk proses basah. Ini masih agak basah, Pak. Nanti dia makin kering, berubah, honey. Proses honey ini, dari biji kopi di pocel, langsung dijemur. Jadi rasa buahnya terasa, gemburnya terasa. Nah, ini untuk cherry-nya ini, Pak. Untuk buah. Untuk yang matang sempurna, kita bikin proses basah, yaitu honey dengan bulwos. Mudah-mudahan tahun ini, sudah makin terlalu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.